Di video kali ini gue bakal nge-review tiga mainan kocak lagi nih guys Dan salah satunya ada mainan topeng transformer yang bisa berubah jadi robot loh guys Penasaran gak kalian? Hah? Apa? Ini beneran paka nih guys ya BAH! Oke guys, jadi kemarin gue bikin video nge-review tiga mainan kocak Dan ternyata yang nonton sampe 200 ribu nih guys ya Dan pastinya kalo ngeliat view banyak gitu Gue bakal bikin lagi dong Dan di depan gue sekarang udah gue siapin tiga mainan yang gak kal kocak Tapi harganya lebih mahal banget Ya kira-kira kita buka yang mana dulu guys ya Kayaknya kita buka yang ini aja dulu kali guys ya Let's go kita review Jadi ini adalah mainan yang udah di request banyak banget sama kalian-kalian semua di video kemarin guys Dan ini adalah Mi Card guys ya Gue gak tau kenapa banyak banget yang suka sama Mi Card Dan jujur gue juga penasaran banget sama mainan ini Katanya ini adalah mobil yang bisa berubah jadi robot ya guys ya Kira-kira bener gak? Tapi sebelum itu kita coba liat dulu packagingnya Jadi ini dia guys bungkus dari mainan Mi Cardnya Dan sumpah ini tebal banget dan gede banget Tapi yaudah deh guys kita akan coba liat dari bagian atas packagingnya Di bagian atas packagingnya ada semacam kayak gambar robot gitu guys ya Kayak semacam apa tuh ya Kesatir robot gitu Yang kayaknya ini mainan tuh ada filmnya nih guys ya Nanti gue akan coba nonton kali ya Dan di bawahnya kita juga bisa liat kalo kita tuh ternyata bakal dapet semacam hantu gitu guys Jadi kayaknya ini mainan tuh bisa diajak berantem Bisa battle sama temen-temen kalian Next ke sebelah kanan kita bisa liat ada satu karakter manusia nih guys ya Kayaknya guys ya Dia tuh orang yang pake ini Mi Card di anime-nya nih guys ya Gue jadi penasaran guys ya kira-kira anime-nya seru atau enggak nih Dan di bagian tengahnya pasti kita bisa liat mainannya nih guys ya Dia dalam bentuk robot gitu guys ya Gue agak sedikit kecewa guys ya Gue lebih suka kalo dia tuh dalam bentuk mobil di dalam plastik ini Jadi kan gue penasaran isinya kayak gimana Nah sekarang kan udah kelihatan Tapi yaudah deh guys ya Udah gak apa ya Lanjut ke bagian belakang boxnya Kita bisa liat cara main dari Mi Card ini Tuh kan bener guys ya Jadi sebenernya bentuknya tuh adalah mobil Dan kalo kita tabrakin ke kartu Ya ini kayak bakugan ya Kayaknya kartu magnet Dan dia bisa berubah jadi semacam monster gitu guys ya Dan kalo kita liat ternyata beneran bisa di battle with friends ya Jadi kita bisa berantem ya Jujur aja gue penasaran banget sama isinya Jadi tampaknya banyak band-band lagi Langsung aja kita coba buka dulu aja bungkusnya Oke guys langsung aja kita buka ini plastik beningnya Wih ada plastik lagi guys di dalam Kita keluarin dulu Wow gila guys ternyata isinya banyak juga nih guys Coba kita liat isinya apa aja nih Jadi pertama kita dapet semacam poster gini guys ya Kayaknya isinya itu adalah Mi Card-Mi Card yang lain Yang bisa kita beli juga nih guys Coba kita liat Dan ternyata bener nih guys ya Isinya ada Mi Card-Mi Card yang lain Yang bisa kita beli juga nanti Dan ternyata banyak banget variannya guys ya Kita lanjut ke yang kedua Kita dapet apa lagi nih Oh kita dapet kartu guys Dan bener ini adalah kartu magnet Jadi kayak bakugan gitu Tapi kecil ternyata ya guys ya Gue kira kan ini mainnya gede ya Jadi gue kira kartunya gede Tapi kecil guys ya Dan ternyata kartunya itu juga ada poin-poin Kayak bakugan persis guys Lucu banget ini Nostalgia gue Lanjut kita juga dapet semacam Kayaknya ini buku instruksi nih guys ya Coba kita buka Dan ternyata yes bener guys ya Karena ini adalah mainan robot Pastinya kita butuh instruksi Untuk ngerubah dia jadi mobil lagi guys ya Nah sekarang tinggal kita keluarin aja Ini mikatnya Tapi gue sati-hati banget Takutnya ada yang patah guys ya Dan jujur keluarinnya itu agak sedikit susah guys ya Aduh sumpah gue takut rusak Iya Oke keluar Oke patah gak? Enggak kan? Enggak patah kan? Oh ternyata kita juga dapet semacam pedang gitu guys Senjatanya warna kuning nih guys Lucu juga ya Oke guys Ternyata setelah gue liat di poster ya Gue sekarang tau nama mikat ini Jadi nama mikat yang gue punya ini Adalah mikat neo guys ya Dan dia tuh jenis yang jumbo Jadi dia tuh yang gede guys ya Dan ternyata kalo gue liat namanya kan jelek banget ya Dan semuanya namanya juga jelek-jelek nih guys Ada yang namanya Tero gitu loh Ada yang namanya Alta Tapi yaudah deh guys Kita akan coba liat Kira-kira ini mainannya tuh sebagus atau sejelek namanya nih guys ya Jadi ini dia guys robot mikat neonya Yang ternyata bahannya itu bagus banget Gue gak bercanda guys ya Ini plastiknya tuh padat banget Dan gak berasa ringki Dan gak berasa murah Padahal harganya cuma 85 ribu Jujur gue kaget guys ya Dan catnya tuh juga rapih banget Lo bisa liat catnya tuh rapih banget Sampai ke mukanya itu mirip banget sama kayak goblin Ya jujur ini juga mirip banget sama robot yang ada di animenya Evangelion gak sih Dan sumpah guys Ini kita bener-bener butuh banget kertas instruksi ini sih guys ya Soalnya gue juga bingung Gimana cara ngerubah monster ini Jadi robot truck yang kayak dibungkus tadi guys Yang gue juga gak kebayang Jadi kita butuh bantuan dari sini Jadi pertama kita tekuk dulu tangannya ke depan kayak begini Abis itu kita masukin ke dalam kayak begini Abis itu bagian atasnya kita tekan ke depan kayak begini Lalu kita jepit pake bagian sampingnya nih guys ya Kita pake Lanjut sekarang kita tutup sayapnya kayak begini Terus kita tutup juga bagian belakangnya nih guys Dan terakhir tinggal kita tutup aja bagian sampingnya seperti ini Dan mobil trucknya udah jadi deh guys Sumpah ini keren banget woy Oke deh guys sebelum kita ngerubah mobil truck ini jadi robot lagi Langsung aja kita liat detail dari trucknya dulu nih Jadi ini dia guys ya mobil trucknya yang ternyata bentuknya itu polos banget Tapi berasa banget padetnya Ini sumpah padet banget gue gak bercanda Berasa banget kayak mainan mahal guys Dan bahkan guys mobil ini bisa jalan Jadi rodanya ini bukan cuma tajangan Beneran bisa dijalanin tuh Damn Oke deh guys Sekarang kita akan coba hal yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi Yaitu kita akan coba ngerubah truck ini jadi robot lagi nih guys ya Dan untuk ngerubah ini jadi robot Kita butuh bantuan dari si kartu magnet ini nih guys ya Langsung aja kita taruh kartunya kayaknya kayak begini guys ya Taruh begini Abis itu kita akan dorong aja ini mobil ke depan Nabrakin kartunya dan nanti dia bakal berubah Satu Dua Tiga Wow Wih Kartunya di atas guys jadinya guys Gue kira kartunya bakal stay di bawah Tapi ternyata kartunya jadi ada di atas ya dong guys Gila Keren banget Sumpah-sumpah Oke bentar Kita akan cabut ini dulu kita akan klip selanjutnya Kita akan coba lipat lagi Abis itu kita akan coba tabrakin lagi guys Let's go Nah oke guys kan gue udah lipat-lipat lagi robotnya jadi mobil truck nih guys ya Tapi tadi gue tuh pake kartu yang gambarnya ini nih guys ya Dan gue sekarang akan coba pake kartu yang bentuknya gambarnya lain nih guys ya Kira-kira bentuknya berubah gak guys ya Kayaknya sih sama aja Langsung aja kita coba Pertama kita akan taruh dulu kartunya seperti ini Abis itu kita akan dorong lagi nih guys ya Satu Dua Tiga Wow Sumpah guys gue gak sabar Sumpah Ini Nagi guys yang ngeliatin dia berubah itu jadi Oh iya guys senjata kuning ini juga bisa kita pasangin ke tangan robotnya kayak begini nih guys ya Lihat tuh Ini jadi kayak punya semacam senjata gitu Keren juga sih Jujur sekarang gue tau sih guys kenapa banyak banget yang suruh gue untuk beli mainan ini guys Soalnya ini keren banget sih guys Tapi yaudah deh guys sekarang kita akan lanjut ke mainan koca kedua Let's go Oke guys sekarang kita masuk ke mainan kedua Dan jujur guys ya pas gue beli mainan ini Gue sampe gak tidur tiga hari guys Soalnya guys harga mainan ini tuh 900 ribu Gila mahal banget Gue mikir-mikir nih guys ya beli gak beli gak Tapi jujur ini keren banget Jadi ini adalah mainan topeng transformer yang bisa berubah jadi robot guys ya Gila ini keren banget topeng jadi robot Kapan lagi guys ada mainan topeng jadi robot Jujur gue gak sampe banget nih guys ya Tapi yaudah deh guys Daripada back-backer langsung aja kita lihat packagingnya dulu Nah ini dia guys packaging dari mainan topeng transformernya Dan gak tau kenapa nih guys ya Sekarang banyak banget mainan tuh yang gak ada plastiknya Jadi kita bisa langsung pegang mainannya kayak begini nih guys Cuma guys jujur ini bikin mainannya tuh cepet berdebu sih guys ya Tapi ya mungkin ini adalah salah satu langkah untuk menjaga planet kita Biar go green Lanjut di bagian sampingnya kita bisa lihat ada gambar boci lagi pake topeng bumblebee nya nih guys Dan di bawahnya kita bisa lihat ada gambar robot yang bisa kita bikin nanti Kalau kita udah ubah topeng ini jadi robot nih guys ya Sumpah ini kayak bakal keren banget sih Dan di bagian bawah kanan robotnya kita bisa lihat ada gambar bumblebee Yang ada di filmnya Transformer Rise of the Beast nih guys Dan seperti yang kita bisa lihat dari logo Hasbro ini Ini adalah mainan asli dari transformer guys ya Makanya harga itu sampai Rp. 900.000 Lanjut ke bagian kanan boxnya kita bisa lihat ada gambar bumblebee yang keren banget Dan di bawahnya ada logo Autobot dan tulisan Authentic Transformer Jadi ini pasti asli banget bos Nah di bagian kiri boxnya kita bisa lihat ada gambar boci lagi mainin robotnya nih guys Jadi happy banget kelihatannya ya Terakhir di bagian belakang boxnya kita bisa lihat ada gambar boci lagi pake topengnya nih guys Jujur keren banget dipake media guys ya Kira-kira muat gak di muka gue ya Dan di bagian sampingnya kita juga bisa lihat ada gambar robot bumblebee yang udah berubah dari topeng Jadi bumblebee yang gue bilang tadi guys ya Dan kelihatannya sih keren banget sih robotnya guys Nah ternyata guys untuk merubah topeng ini jadi robot kita perlu 15 step nih guys ya Ada tulisannya 15 step untuk bikin topeng ini jadi robot ya guys ya Itu cukup banyak guys ya kayak bakal seru banget nih Oke deh guys tanpa banyak bacot lagi langsung aja kita buka boxnya dan kita lihat isinya nih Pertama kita buka dulu solatipnya Terus solatip kedua Terus tinggal kita tarik aja bagian atasnya kayak begini Eh kok gak bisa sih Terus kita tarik bagian atasnya kayak begini Oke langsung sobek dong guys Nah sekarang tinggal kita keluarin aja isinya nih guys Iya Itu susah sih Iya oke Gila isinya kelihatan mahal sekali guys ya 900 ribu nih Oke guys jadi pertama kita dapat lagi buku panduan yang kita butuhkan banget Atau gimana caranya gue bisa tahu merubah ini topeng jadi robot kalau gak ada bukunya nih guys ya Dan bukunya disainnya gue suka banget guys ya Dia kayak besi gitu tapi kayak warna kuning ya Sesuai banget sama temanya bubblebee yaitu warna kuning nih guys ya Nanti kita akan coba ikutin semua stepnya untuk merubah robot ini Eh bukan topeng ini jadi robot nih guys ya Nah sekarang kita akan coba keluarin topengnya Tapi ternyata ini banyak banget tali yang harus kita gunting nih guys Kita akan coba gunting-guntingin dulu tali-talinya Biar kita bisa keluarin robotnya nih guys ya Nah sudah kebuka jangan sampai tautanya gue malah gembunting tali yang untuk diikat ke kepala gue kan bodoh guys ya Nih kita keluarin dulu semuanya Kayak begini tali-tali kita keluarin semua Kita buka kayak begini Tiba Jatuh ya sakit gila Jantung gue copot tadi guys 900 ribu toalnya Oke guys sekarang tali-talinya udah gue buka semua Tinggal kita keluarin aja ini topengnya Tapi masih gak bisa juga Gimana sih ah Oh kita ada buka kali lagi Satu Dua Gila buka topengnya aja capek banget guys Eh bentar guys ternyata di bagian bawah kotaknya masih ada part-part yang harus kita buka nih guys Langsung aja coba kita buka talinya Dan coba kita ambil part-part ini nih guys ya Gue juga binyom Nah sekarang talinya udah putus tinggal kita keluarin aja part-part yang kita dapet nih guys Jadi ini dia guys topeng bumblebee-nya yang sumpah ini keren banget Woy gila Bener-bener kayak topeng beneran dan mulus banget Padahal topeng ini bisa dirubah jadi robot Dan ternyata dua part yang tadi kita cabut itu bisa kita pasangin di kepala bumblebee-nya guys Jadi kayak semacam telinganya bumblebee kayak begini nih guys Tapi sekarang kita akan coba nih guys ya Kira-kira topeng ini bisa gue pake gak Karena pertama Kepala gue gede Dan kedua Gue juga udah gede Padahal mainan ini kan buat bocil nih guys ya Kira-kira bisa gue pasang gak nih ke kepala gue Langsung aja kita pasang ke kepala gue Dan Wow bisa guys Aduh sakit ya Agak sakit dikit Agak kecil Tapi bisa kan ya Keren gak di Mantap-mantap ya Gue udah kayak bumblebee guys ya Suara bumblebee tuh kayak gimana ya Miu-miu-miu gitu ya kan Radial rusak deh ya Dia gak bisa ngomong kan bumblebee kan soalnya kan Tapi ini sih gue merasa gue cukup keren gak sih pake bumblebee ini guys ya Tapi jujur agak sempit dan agak sakit guys ya Mungkin karena Kepala gue kan gede guys ya Dan gue juga ada gede gitu Jadi mungkin ini bukan ukuran gue guys ya Tapi yaudah deh guys Kira-kira kayak gini kalo dipake Dan sekarang kita akan coba ngerubah topeng ini Jadi robot nih guys ya Kira-kira bisa dan keren gak ya Langsung aja kita coba Let's go Jadi untuk ngerubah topeng ini jadi robot Pertama kita akan keluarin dulu kepala bumblebee-nya dari dagunya kayak begini Tuh langsung keluar kepala bumblebee-nya tuh Abis itu kita akan tarik bagian dagu dari bumblebee-nya juga nih guys ya Kanan-kirinya jadi seperti ini Abis itu kita akan buka bagian pipi dari bumblebee-nya kayak begini guys Sumpah gue takut patah Nah kita lanjutin juga ke sebelah kiri nih guys ya Kita cabut lagi Nah Uh gila jantung gue Oke guys sekarang kita akan tekan lagi bagian pipinya Sampai jadi badan buat bumblebee-nya kayak begini nih guys Nah sekarang kita akan bikin kakinya si bumblebee dari jidatnya topeng ini nih guys ya Dan kita disuruh narik lagi nih guys ya Gue takut sumpah Satu Dua Tiga Uff Satu Kelar Sekarang yang kedua Satu Dua Tiga Wah Untung gampang Lanjut sekarang kita kedepanin aja kakinya Abis itu kita lipat Terus dinaikin ke atas seperti ini Terus kita sangkutin ke bolongannya nih guys ya Langsung aja kita pasang Pes Langsung masuk Dan keliatan udah mau jadi nih guys bumblebee-nya Eh guys ternyata tadi bukan kakinya Sekarang kita baru akan bikin kakinya Jadi pertama kita akan turunin aja bagian ini ya Yang ini gak tau bagian apa yang penting kita turunin aja Kayak begini Nah sekarang kita disuruh untuk puter lututnya kayak begini Aduh gila suaranya kena pake Lanjut lagi sekarang kita akan tekuk aja Engkel kakinya seperti ini Aduh susah banget Nah oke Kaki satu jadi Sekarang kaki satu lagi Iya Oke Sekarang tinggal kita kedepanin aja bagian telapak kakinya dia Biar dia bisa berdiri nanti Dan Oke Sudah keliatan sudah mau jadi robotnya nih Akhirnya guys Sekarang kita masuk ke step terakhir Yaitu adalah tinggal kita tekuk aja bagian tangannya kayak begini Iya Dan Akhirnya guys Eh Oke Akhirnya guys Kita berhasil merubah topeng ya Menjadi robot bumblebee Nih guys ya Udah jadi Dan ternyata ini gede banget loh Biasanya tuh Sama muka gue tuh hampir sama Ya jadi harga 100 ribu Si kayaknya worth it ya guys ya Karena seru banget ya Walaupun Bikin spot jantung Soalnya gue takut patah guys ya Karena kan gue yang beli nih guys ya Kalau anak-anak kan Makanya yang beli gitu Jadi dia gak ada Perasaan sakit gitu loh Tapi jujur ini worth it banget tuh 900 ribu Dan kita gak coba liat artikulasinya kayak gimana aja nih Untuk artikulasi kepalanya Dia tuh gak bisa nengok kanan-kiri gitu guys Tapi dia bisa naik turun kayak gini nih Kepalanya ya Bisa kita masukin Dan bisa kita keluarin lagi Seperti Ini Oke Seperti itu Dan untuk artikulasi tangannya Juga bisa kita gerakin naik atas turun kayak begini Walaupun ada suara Krik-krik-krik Yang jujur bikin jantung gue sakit Dan untuk lengan bagian bawahnya Juga bisa kita gerakin seperti ini Dan kalau kalian liat Dia tuh juga punya tangan guys ya Jadi bambu lebihnya tuh juga punya tangan Lanjut ke bagian kaki Jujur pergerakan atas ini Terbatas banget guys ya Dia tuh gak terlalu bisa belok-belok Cuman tapi untuk bagian lutut yang ke bawah Itu bisa kita gerakin tuh guys ya Walaupun suaranya itu sama guys ya Krik-krik-krik Yang bikin Ah sakit jantung gue guys ya Dan untuk ankle-nya Sesuai yang tadi kita liat Ini bisa bengkok-bengkok Ini bisa kita gerakin seperti ini Jadi kira-kira itu aja Untuk artikulasi dari Bumblebee ini Yang menurut gue seru banget dimainin Dan menurut gue Walaupun jujur ini agak flat ya guys ya Dia kayak kurang desain Tapi ya kita kembali lagi guys ya Ini aslinya topeng Tapi bisa dirubah jadi robot Itu aja konsepnya udah keren banget Dan menurut gue Hasbro itu berhasil banget Bikin Bumblebee ini sekeren mungkin Walaupun aslinya tuh dia topeng guys ya Jadi gue suka banget sama mainan ini guys ya Tapi yaudah deh guys Kita akan lanjut ke mainan ketiga Let's go Oke guys Sekarang kita akan masuk ke mainan kocak terakhir Yang udah gue siapin Yaitu adalah mainan mobil monster gem Yang berlumpur nih guys ya Tapi bukan cuman berlumpur Mainan monster gem ini Dari berlumpur gini Kalau kita masukin air Dia bisa berubah Wah manis jadi keren banget nih guys ya Kira-kira kita dapet yang kayak gimana guys ya Langsung aja kita review Dari packagingnya dulu Jadi ini dia guys Bagian depan dari packagingnya Di bagian atasnya Kita bisa lihat tulisan Monster gem mystery muggers Jadi ini adalah monster gem mystery muggers Yang mungkin tipenya kayak blind box gitu Tapi ini mobil berlumpur guys ya Jadi kalau kita hapus lumpurnya Dia bakal berubah dan tunjukin warna asli dari mobilnya Ini seru banget sih konsepnya Dan di bagian bawahnya kita bisa lihat tulisan Gravedigger nih guys ya Maksudnya apa gue juga gak tau itu Dan di bagian samping atasnya kita bisa lihat tulisan 100 plus version Jadi kayaknya di dalam sini ya guys ya Ada 100 jenis mobil yang bisa kita koleksi Dan kira-kira kita bakal dapet yang rare gak ya Lanjut di bagian belakangnya Seperti kalian liat Banyak banget tulisannya Sampai bingung gue bisa bacanya guys ya Dan ternyata ini juga bukan bahasa Inggris guys ya Gue jadi gak bisa baca Tapi di bagian atasnya kita bisa lihat ada gambar Dua mobil monster yang warna biru sama warna hijau nih Dan lanjut di bagian bawahnya Kita bisa lihat cara untuk ngerubah Mobil monster yang berlumpur ini Jadi berwarna kayak begini guys ya Dan jujur Kayaknya ini keren banget guys Yang warna hijau guys ya Gue pengen yang ini sih Tapi yaudah deh guys Daripada banyak macot lagi Langsung aja coba kita buka ini packagingnya Abis itu kita keluarin isinya Let's go Langsung aja kita buka micanya Seperti ini Oke langsung kebuka Jadi ini deh guys Mobil monster berlumpurnya Dan Beneran guys Ini beneran berlumpur Beneran kayak kasar-kasar gitu loh guys Tau gak sih Kalau mobil kena-kena liat Kan kasar-kasar gitu ya Ini teksturnya bener-bener mirip dong Gila Ini sampe keban-bannya juga berlumpur guys Tapi dia gak kotor Di tangan gue dia gak nempel Gila ini keren sih guys ya Yaudah deh guys Langsung aja kita coba siapin baskom Isinya air Dan kita masukin ya guys ya Kira-kira gue dapet mobil yang warna apa nih Oke guys Ini dia baskomnya Udah gue siapin Sekarang kita akan masukin aja Ini mobil monster jamnya Kedalam airnya nih guys ya Kira-kira kita dapet yang mana nih guys Langsung aja kita cemplungin Siap Oke Langsung lengket Tanahnya langsung keluar semua guys Dih Itu guys ya Kita akan coba gosok-gosok aja Ya biar cepet nih guys ya Dan ini airnya langsung coklat Kayak air gout guys ya Kayak air tanah liat gitu Dih Lihat tuh guys ya Langsung aja kita coba gosok-gosok semua Kita keluarin aja Ini semua tanah liatnya Dari mobil ini Ini bannya bisa hilang gak sih tanah liatnya Kayaknya gak bisa deh bannya Kayaknya cuma bisa hilang bodinya doang Jadi bannya tetap warna tanah liat gitu Oke kita akan coba Apus-apus aja Oke Oke Udah jadi guys Warnanya Oke guys Jadi ini dia guys Mobil monster yang kita dapet Dan ternyata kita dapet yang warna hitam sama hijau gitu Yang keren banget guys ya Kita bisa liat Ada kayak tengkorak-tengkorak gitu guys ya Agak spooky-spooky gitu desainnya Tapi jujur ini keren banget sih guys ya Gue dapet yang gue suka Ya untungnya gue dapet sesuatu yang gue suka Karena biasanya kalo gue buka blind box Itu biasanya hancur isinya guys Tapi guys Ternyata Seperti yang gue bilang tadi Ini bannya itu gak berubah warna Liat ya guys ya Bannya itu tetap warna Yang warna tanah liat gitu guys ya Gue kira bakal berubah jadi hitam Oke guys Kita akan coba tes Kira-kira ini mobil bisa jalan gak sih guys ya Dan ternyata ya pastinya bisa lah Nama juga mobil ya Pastinya gak bisa jalan Oke deh guys Jadi itu aja untuk video review Main koca kali ini guys Jujur gue puas banget Karena semua mainannya tuh lucu-lucu banget guys ya Tapi favorit gue Pastinya adalah yang 900 ribu ini guys ya Topeng Bumblebee ini keren banget Tapi untuk yang kedua Gue juga suka banget sama Mi Card ini guys ya Jujur sebenernya gue mungkin Lebih suka playable ini guys ya Karena ini ada repot mainnya guys ya Tapi menurut gue tetap lebih keren ini Dan itu aja guys untuk video kali ini Menurut kalian paling keren yang mana guys Coba kalian komen di bawah guys Gue pengen tau Dan kalo kalian suka video ini Langsung aja pencet like-nya Dan kalo gak suka Nonton lagi 10 kali Sampai suka guys ya Dan kalo kalian pengen liat video gue yang lainnya lagi Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan nyalain loncengnya guys ya Biar gue upload video baru Langsung dikirim ke kalian guys ya Jadi itu aja untuk video kali ini Thank you banget yang nonton Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya